Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Vibra Masak-masak Apa kabarnya? Semoga semua kita dalam keadaan sehat ya Hari ini kita masak lagi, kita hari ini coba masak resep roti canai Atau sering juga disebut dengan roti mariam Untuk roti canai ini bisa disajikan dalam keadaan manis Atau bisa juga ditambah dengan kari sesuai dengan selera masing-masing teman-teman ya Untuk resep roti canai, ayo kita bahas Pertama-tama bahannya yang kita siapkan adalah 500 gram tepung terigu protein tinggi Kemudian 2 butir telur, kita ambil kuningnya saja Kemudian 250 ml susu cair 100 sendok teh garam 100 gram mergarin untuk adonan Kemudian 200 gram mergarin cair Nanti untuk layering dari adonannya Kemudian gula secukupnya Dan minyak goreng untuk merendam adonan Oke teman-teman Untuk membuat roti canai ini mudah ya Pertama-tama Kita campurkan Tepung terigunya dengan susu cair Jangan dituang semua terlebih dahulu ya Kemudian ditambahkan dengan garam Kemudian tambahkan mentega Atau margarin Kemudian telur Ambil kuningnya saja Terima kasih telah menonton Kemudian semuanya kita adon Kita aduk seperti itu Sampai semuanya merata Nah teman-teman Untuk adonan ini Kita membuatnya sampai kalis ya Memang dibutuhkan untuk waktu yang cukup lama Untuk membuat kalis Nanti bisa kita banting-banting seperti itu Untuk adonannya Nah setelah kalis Nanti kita bagi-bagi adonan tadi Sesuai dengan Keinginan teman-teman Untuk besar atau tebalnya Dari roti mariamnya Nah untuk saya sendiri Disini roti mariamnya Saya bagi 7 Kemudian kita bulat-bulatin Seperti itu Supaya Rotinya Tampak mulus Kemudian Setelah adonan rotinya Mulus Atau bulat Kita rendam Adonan ini Pastikan semua adonan Sudah terendam Dalam minyak Untuk semua adonan Setelah kita rendam Kita biarkan Nah teman-teman Untuk adonan ini Kita biarkan Terendam dalam minyak Sekitar 3-4 jam ya Dibiarkan saja Seperti itu Oke Kemudian Tipiskan adonan Setipis-tipisnya Teman-teman ya Supaya Nanti layeringnya Lebih banyak Cara memipihkan Seperti sedang memijak Seperti itu Nah kemudian Kita olesi Dengan mentega cair Seluruh permukaan Yang sudah kita pipihkan Nah Ini Setelah itu Kita lipat Bukan digulung Teman-teman Dilipat ya Dilipat dari Arah Kita Kemudian Nanti lipat lagi Dari arah Berlawanan Seperti ini Kita lipat lagi Dari arah Berlawanan Kemudian Kita satukan Hasil lipatan kita Kemudian Kita tarik Memanjang Oke Kemudian Kita gulung Dari sebelah kiri Terlebih dahulu Kemudian Gulung Dari sebelah kanan Dengan arah Berlawanan Seperti membentuk Kuruk es ya Kemudian Kita timpa Oke Selesai Nah Kita biarkan Adonan ini Semuanya Kita istirahatkan dulu Selama 1 jam Sebelum kita Memanggangnya Di atas teflon Nah teman-teman Ini sudah didiamkan Selama 1 jam Saatnya kita Membakarnya Di atas teflon Atau menggorengnya Nah teman-teman Ini kita cara pisihkan Kita tekan-tekan Tapi kita pastikan Untuk pusaran di tengahnya Tidak Hilang Jadi nanti Untuk pusarannya Tetap ada Seperti itu Jadi roti canai ini Kelihatan indah Kelihatan bagus Maksudnya Nah setelah itu Kita masukkan Ke teflon Nah Supaya Roti canainya Tidak kering Kita tutup Teflonnya kita Kemudian Kita balik Oh iya teman-teman Untuk apinya Jangan terlalu besar Api kecil saja Kalau teman-teman Misalnya ingin Roti canainya Di stok Atau Tidak di konsumsi Langsung semuanya Ini kita masak Seperti ini saja Sampai kering Permukaannya Atas bawah Kemudian kita angkat Nah nanti simpan Di freezer Tapi kalau misalnya Teman-teman Ingin langsung Menyantapnya semuanya Nanti kita masak Sampai benar-benar Masak Untuk permukaannya Nanti sudah Berwarna kecoklatan Ya Nah dibalik lagi Seperti itu berulang-ulang Sampai Nanti kita dapatkan Roti canainya Benar-benar matang Nah teman-teman Roti canainya Jika berhasil Ini kita akan Bisa lihat layering-layeringnya Lapisan-lapisannya Ini roti canainya Kita berlapis-lapis ya Jadi ini nanti rasanya Di luar Garing Tapi di dalam Tetap lembut Teman-teman Nah Seperti ini Setelah matang Kita angkat Siap disajikan Bisa dengan Kuah hari Bisa dengan Susu kental manis Dicampur keju Bisa juga Dengan coklat Ini teman-teman Untuk Roti canainya Bagus ya Hasilnya Tidak gagal sama sekali Mantap Mantap Nah Untuk penyajian ini Saya Menambahkan Kari telur Untuk resep Kari telurnya Kita akan Bisa lihat Besok ya Saya Saya besok akan Upload Video Untuk Telur Karinya Ini rasanya enak Teman-teman Dan Kenyang pastinya Oke Ini yang rasa Coklat Kemudian ini Dengan keju Sebelumnya Saya sudah Berikan sedikit Kental manis ya Oke teman-teman Untuk resepnya Seperti itu Teman-teman Wajib mencobanya Di rumah Supaya tidak Penasaran Dan Ini Benar-benar Gampang Hanya butuh Kesabaran Sebentar saja Oke Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan Videonya Dadah Sehat selalu ya Mudah Bukanku Najib Najib Bang Itu rasa apa? Tidak Najib Rasa suki Boleh enggak? Gula Bukanku 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 selamat menikmati selamat menikmati